Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arti kehidupan arti kehidupan kali ini menanggapi ancaman ya ancaman di setiap lini kehidupan itu pasti akan selalu ada entah itu kehidupan manusia kehidupan binatang ataupun kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hanya sebagaimana kita menyadari jika ancaman itu sebagai sebuah musibah atau bencana maka itu akan menjadikan pemikiran kita menjadi kerdil dan menjadikan waswas dalam kehidupan kita sehari-hari namun marilah kita sadar bangkit bangun dari pemikiran itu ancaman jadikanlah ancaman sebuah pelajaran yang dimana bisa menjadikan kita lebih berkreasi mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang dimana bisa menjadikan aman daripada ancaman selamat daripada ancaman dan juga kita bahagia daripada ancaman tersebut secara secara apa namanya pemikiran secara umum ada ancaman adalah merupakan merupakan sebuah sesuatu yang akan merugikan kita yang akan membinasakan kita yang akan menghancurkan kita namun dibalik kata ancaman tersebut ada konotasi yang kita jarang pikirkan yaitu adalah pelajaran ya yang dimana jika kita sudah merasa terancam maka kita akan dengan sergap dengan cepat mengambil tindakan agar lepas daripada ancaman tersebut ya tentunya yang selama ini kita berpikir ancaman menjadikan sebuah musibah dan bencana marilah kita berpikir ancaman menjadikan satu pelajaran dimana kita bisa terlepas dari semuanya itu oke baik untuk secara khusus menyikapi ancaman yang sudah viral yaitu bencana megatrust di Pulau Jawa dan Sumatera yang mana kita tahu Pulau Jawa adalah pusat atau inti daripada Nusantara dan Pulau Jawa merupakan satu basis terdepan yang menjadikan hancurnya ataupun jayanya Nusantara maka dari itu dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu mungkin boleh dikatakan falsafah ya atau boleh dikatakan boleh dibilang suatu halusinasi juga yang saya ambil dari intuisi yang saya dapatkan benar memang Pulau Jawa adalah merupakan satu inti atau pusatnya kejayaan ataupun kehancurnya Nusantara maka dari itu di atas Pulau Jawa ini juga merupakan ada sebuah kunci ataupun sandi-sandi yang menjadikannya hancurnya Pulau Jawa saya sampaikan disini ancaman megatrust yang akan yang telah menghantui masyarakat Jawa khususnya Indonesia umumnya yaitu megatrust yang akan menghancurkan seluruh apa yang ada di atasnya di atas Pulau Jawa ini semua itu tidak akan terjadi sebelum kunci ataupun sandi itu terbuka kunci dan sandi megatrust Pulau Jawa itu adalah satu dari umat muslim yaitu waktu adalah saat saatnya adalah solat mahrib di dalam solat mahrib itu ada suratan yaitu yang dibaca adalah surat Al-Insiro di rokaat pertama dan rokaat kedua membaca surat Al-Zalzilah atau Al-Zalzalah dan rokaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas itu adalah kunci ataupun sandi dari kehancuran Pulau Jawa ini jika seluruh umat muslim dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa mendawamkan setiap solat mahribnya di rokaat pertama membaca surat Al-Insiro yaitu Al-Nasroh dan rokaat yang kedua membaca surat Al-Zalzilah atau Al-Zalzalah yaitu Idhajul Zilatil Arduzil Zalaha dan rokaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas ya yang dimana ancaman itu atau kata sandi itu adalah menjadikan kunci pembuka dari adanya bencana megatras dan seandainya kunci atau sandi tersebut tidak dibuka maka insya Allah bencana tersebut tidak akan terjadi ya maka dari itu kalau ingin megatras itu terjadi bukalah kuncinya atau sandinya kita semua semua umat muslim yang ada di atas Pulau Jawa dari ujung timur sampai ujung barat membaca surat di dalam solat mahrib membaca yang pertama surat Al-Insiro atau Al-Nasroh di rokaat kedua membaca surat Al-Zalzilah atau Idhajul Zilatil Arduzil Zalaha dan rokaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas atau Qulhuallahu Ahad nah dan ada hikmah dibalik ketiga surat tersebut yang dimana seandainya terjadinya musibah bencana alam megatras tersebut maka insya Allah orang-orang yang beriman akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak beriman artinya mereka yang kena bencana akan menjadi orang yang syahid dan yang tidak beriman tentunya akan menjadi lawannya ya itulah arti kehidupan kesimpulannya marilah kita jadikan ancaman sebuah pelajaran bukan ancaman sebagai bencana ataupun musibah untuk kita selamatkan diri kita selamatkan jiwa dan raga kita dengan keimanan tentunya walauhuwa alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati